Soal yang pertama, dicari integral E pangkat min akar X dx. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pemisalan. Misalkan akar X sama dengan U. Kemudian kita turunkan menjadi 1 per 2 akar X dx sama dengan du. Akar X diganti menjadi U sehingga menjadi 1 per 2U dx sama dengan du. dx sama dengan 2U du. Kembali ke soal, sama dengan integral E pangkat min U kali 2U kali du. Kita bisa selesaikan permasalahan ini menggunakan integral parsial. Di mana integral FG aksen sama dengan F kali G dikurang integral F aksen kali G. F adalah U sehingga kita mendapatkan F aksen sama dengan 1. G aksen sama dengan E pangkat min U du. Kita integralkan sehingga mendapatkan G sama dengan min E pangkat min U. Kembali ke soal lagi sama dengan 2 dikali U kali E pangkat min U tutup kurung dikurang integral dari 1 kali E pangkat min U du. Sama dengan 2 kali E pangkat min U. U dikurang hasil integralnya adalah min E pangkat min U plus C. Sama dengan min 2 kali U kali E pangkat min U ditambah 2 kali E pangkat min U ditambah C. C didapatkan dari hasil integral sama dengan min 2 akar X sama dengan min 2 akar X E pangkat min akar X ditambah 2 kali E pangkat min akar X plus C. Akar X didapatkan dari pemisahan yang sudah kita lakukan. Jawaban akhirnya adalah min 2 akar X per E pangkat akar X ditambah 2 per E pangkat akar X ditambah C. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!